Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Allah Ta'ala berfirman, amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya Maksudnya, ya karena dalam amalan puasa terdapat keikhlasan yang sangat tinggi Mereka yang berpuasa adalah mereka yang benar-benar tunduk kepada Allah dan bukan karena yang lainnya Itu sebabnya Allah sangat mencintai amalan ini dan menyandarkan puasa untuknya Mereka yang berpuasa akan diberi dua kebahagiaan Dua kebahagiaan Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan Yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya Wahai hamba Allah, mengapa engkau tampak bersedih? Bagaimana tidak? Ini adalah hari pembalasan dan aku pernah melakukan dosa kepada Allah Bukankah kemudian kamu berpuasa setiap Ramadan sampai akhir hayatmu? Benar, tapi bagaimana dengan dosa-dosaku sebelumnya? Tenanglah, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Benarkah? Dengan izin Allah, akulah wujud dari puasamu selama di dunia Maka aku akan memohonkan syafaat untukmu Wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan syawat di siang hari Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya Dan Allah pun mengizinkan permohonan syafaatnya Sungguh tiada zat sebaik Allah Mari aku antar menuju surgamu Masya Allah Jadi, apakah ini kebahagiaan kedua yang dianugerahkan untuk orang yang berpuasa itu Lebih dari ini Maksudnya, sungguh tiada kebahagiaan yang sempurna dari seorang hamba Selain berjumpa dengan Tuhannya Sungguh hal itu akan terjadi dengan izin Allah Wajah orang mu'min pada hari itu berseri-seri Kepada Tuhannya mereka memandang